Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojo Kartel Kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Double War yang rilis pada tahun 2019 Film ini menceritakan kisah legenda Zilong yaitu seorang anak berandalan yang ternyata adalah pewaris tahta kerajaan Oke, sebelum kita mulai silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya tanpa perlu berlama-lama lagi Editor, putar intro-nya Pada zaman dahulu daratan China terbagi menjadi dua kerajaan besar yang masing-masing bernama Zhao Selatan dan Yen Utara dimana selama ratusan tahun dua kerajaan itu terus berperang Dampak dari peperangan itu membuat dataran tengah yang sering menjadi medan perang saat ini dilanda oleh kemiskinan Setelah banyak dilakukan diplomasi akhirnya keduanya pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan menyetujui sebuah perjanjian perdamaian namun perjanjian itu hanya bertahan 10 tahun hingga kedua kerajaan pun kembali memanas pasca Raja Baru Yen Utara naik tahta disini Raja Baru Yen Utara terus saja memprovokasi untuk kembali melakukan peperangan berpindah ke wilayah Phoenix yang merupakan ibu kota dari Zhao Selatan Raja Baru pun juga telah naik tahta tapi usianya masih sangat muda dan nampak belum berpengalaman Raja itu kemudian mengangkat seorang pria bernama Guan yang menjadi guru besar sekaligus penasihat di kerajaan suatu ketika utusan dari Kerajaan Utara pun datang dan mempersembahkan hadiah kepada Raja Selatan namun karena kedua utusan tersebut merupakan pembunuh bayaran yang diperintahkan Kerajaan Yen Utara untuk membunuh Raja Selatan beruntung dengan sigap sang pengawal kerajaan segera melindungi sang raja dari pasir api itu yang hampir membakarnya tanpa rasa kasihan lantas kedua pembunuh bayaran itu pun langsung dibunuh di tempat itu juga setelah insiden itu guru besar Guan mengatakan kalau ini merupakan deklarasi perang dari Kerajaan Yen Utara mengingat peperangan yang semakin dekat dia pun mengusulkan untuk segera mengadakan sebuah ujian kerajaan untuk memilih orang yang layak menjadi seorang panglima lantas dia pun setuju menugaskan sang guru besar untuk mengurus hal tersebut setelah mendapatkan mandat itu guru besar Guan pun langsung pergi ke menara kerajaan untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh klan melalui burung elang pembawa pesan dan nantinya setiap perwakilan yang berpartisipasi akan diseleksi untuk dipilih yang mana yang paling layak menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan kerajaan beralih ke sebuah pemukiman yang merupakan tempat tinggal dari salah satu kerajaan selatan yang bernama Klan Qingyuan disana terdapat seorang pemuda yang bernama Zilong yang sangat suka berbuat onar di desanya itu dan hal ini membuat dia dijuluki sebagai bocah berandalan sejak kecil Zilong adalah anak yatim piatu karena ibunya meninggal saat dia dilahirkan dan identitas ayahnya pun tidak ditemukan sampai saat ini singkat cerita elang pembawa pesan pun sudah datang ke tempat itu lantas sang kepala desa pun segera mengumpulkan seluruh anggota klan dan menyampaikan isi pesan tersebut dimana setiap klan kerajaan Zao Selatan harus mengirimkan tiga anggotanya untuk mengikuti ujian menjadi panglima kerajaan mengingat perang yang semakin dekat lantas mendengar hal itu Zilong si bocah berandalan pun dengan penuh semangat mengajukan dirinya untuk mengikuti seleksi tersebut untuk mewakili klan Qingyuan disini Zilong sempat diremehkan namun dia bersungguh-sungguh dan bertekad akan membesarkan nama klannya itu selain itu juga dengan berpartisipasi dalam acara ini Zilong berharap bisa sekaligus mengungkap asal-usul dirinya yang sebenarnya disini terlihat juga anggota kedua yang diwakili oleh si ketua keamanan desa yang bernama Asep ya kita sebut aja dan yang ketiga diwakili oleh seorang pria dingin yang bernama Choo Hyun yang merupakan mantan prajurit kerajaan yang dianggap pembelot dan diasingkan saat itu dia pun langsung maju setelah mendengar nama guru besar Guan disebut singkat cerita sebelum berangkat Zilong berziarah ke makam ibunya disana terdapat sebuah sisir yang merupakan satu-satunya peninggalan dari sang ibu sementara untuk Choo Hyun sang kepala desa memberikannya sebuah tombak yang patah dan tombak ini merupakan milik kakak Choo Hyun yang dulu gugur dalam medan perang lantas dengan tombak itu dia berharap dapat menjadi semangat berperang bagi Choo Hyun lantas pada akhirnya berangkatlah mereka ke kota Phoenix yang merupakan ibu kota dari Zao Selatan disini Asep menjelaskan bahwa dulu dia pernah mendengar kabar kalau di kerajaan tersebut terdapat hutan mistik dan konon kabarnya hutan ini bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan mendengar hal tersebut membuat Zilong semakin bersemangat karena sejak kecil dia tidak pernah tahu siapakah ayahnya perjalanan yang sangat sulit ke kota Phoenix rasa sudah menjadi bagian dari ujian karena mereka harus melewati sebuah gurun pasir yang terdapat banyak sekali monster buas salah satunya adalah Kalajengking Raksaksa namun sayang disini Asep menjadi korban dari keganasan Kalajengking itu sementara Zilong diselamatkan oleh Choo Hyun dikarenakan memang kemampuan Choo Hyun yang sebagai mantan prajurit yang memang di atas rata-rata disini sebenarnya Zilong ingin sekali mencari jasad Asep untuk memastikan apakah ia benar-benar sudah mati atau belum akan tetapi Choo Hyun dengan tegas melarangnya dikarenakan kalau mereka sampai gagal di kota Phoenix maka seluruh anggota klan dalam bahaya karena mereka dianggap sebagai pengkhianat kerajaan pada malam harinya saat mereka sedang beristirahat Choo Hyun mengungkapkan motivasinya untuk mengikuti seleksi ini hanyalah untuk membalaskan bendamnya dimana pada 10 tahun yang lalu saat peperangan dua kerajaan masih berkobar pasukan khusus yang dipimpin oleh kakaknya pun mengalami kekalahan termasuk sang kakak yang gugur dalam medan perang namun kekalahan itu bukanlah hal yang wajar karena setelah ia cari tahu dalang dibalik kehancurannya adalah pengkhianatan dari guru besar Guan hal ini dikarenakan guru besar Guan takut dengan pasukan khusus yang lebih diberi kepercayaan oleh sang raja yang menurutnya bisa mengancam kekuasaannya pagi harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan mereka teralihkan oleh seorang gadis yang dikejar-kejar oleh sekelompok pria dari klan Kadal diketahui gadis ini bernama Jinggang seorang gadis pengelana yang mencuri lencana dari klan Kadal yang ingin dia gunakan untuk mengikuti seleksi di kota Phoenix lantas tak lama kemudian muncul sebuah badai pasir yang memporak-porandakan mereka semua disini Zilong yang berusaha dilindungi oleh Choo Hyun malah berlari berniat untuk menolong salah satu anggota klan Kadal itu lantas disaat badai telah reda klan Kadal memberikan seekor kuda agar lebih cepat ke kota Phoenix kepada Zilong sebagai bentuk terima kasih karena sudah diselamatkan dari badai itu singkat waktu mereka telah sampai di kota Phoenix namun baru saja memasuki gerbang mereka langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan dimana mereka melihat dua jasad mata-mata dari kerajaan Yen Utara yang ditandai simbol di bahu mereka digantung di atas gerbang sebagai peringatan bagi yang lainnya ketika itu mereka menuju ke tempat peristirahatan bagi seluruh peserta yang datang tak lupa Zilong menanyakan kepada seorang pria di sana mengenai keberadaan hutan mistik itu namun sayangnya setiap orang yang ia temui selalu mengatakan kalau hutan mistik itu hanyalah dongeng belaka terlihat juga beberapa perwakilan dari klan yang lainnya dan tak lupa di sana juga ada Jinggang si gadis pencuri rencana klan Kadal yang pernah mereka lihat di gurun sebelumnya melanjutkan persteruan mereka lantas klan Kadal langsung memulai pertarungan untuk merebut rencananya kembali namun ternyata kemampuan Jinggang tak bisa diremehkan disini meskipun sendirian dia sanggup mengalahkan mereka semua sampai ketua dari klan Falcon pun turun tangan dan mengambil rencana Kadal dari Jinggang lalu mengembalikannya kepada klan Kadal di tengah keributan mereka datanglah utusan dari kerajaan yang dipimpin oleh guru besar Guan ditemani oleh anjing besarnya disini guru besar Guan menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua perwakilan klan yang sudah bersedia datang dan menginfokan kalau ujian tahap pertama akan dilakukan lusa nanti di tempat yang sudah disediakan saat itu semuanya pun langsung berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka namun berbeda dengan Chuyun yang langsung berniat menyerang guru besar Guan untuk membalaskan dendamnya tetapi untungnya Zilong berhasil menahan mengingat waktunya yang masih belum tepat untuk balas dendam pada malam harinya Chuyun sempat marah kepada Zilong lantas dia pun mengatakan kalau dia tak akan ragu membunuh Zilong jika dia menghalangi balas dendamnya lagi disini Zilong menyuruh Chuyun agar bisa mengontrol emosinya karena jika dia tadi memaksa untuk menyerang maka seluruh pasukan bahkan anggota dari klan lain pun pasti tidak tinggal diam dia juga menambahkan jikalau dia tidak bermaksud untuk menghalangi hanya saja memang butuh kesabaran untuk menunggu momen yang tepat keesokan harinya Zilong bersama Chuyun berkeliling kota untuk mencari anggota baru dikarenakan syarat untuk mengikuti ujian haruslah beranggotakan 3 orang sementara yang kita tahu bahwa Asep sudah koit duluan kan guys jadi diam-diam Jinggang ternyata mengikuti mereka lantas dia pun menjahili Chuyun yang membuatnya mengangkat tangan dalam sebuah acara perlelangan budak di tempat itu anjirlah kok gue ngangkat tangan Chuyun kata Chuyun sehingga mau gak mau Chuyun dan Zilong pun harus membeli budak tersebut dan budak itu adalah seorang wanita yang bernama Binu disini sekilas terlihat sorot mata Binu yang langsung berubah ketika dia melihat tombak dari Chuyun seakan mengingatkannya dengan masa lalunya yang kelam setelah itu Jinggang pun menemui Chuyun untuk meminta maaf sambil menawarkan dirinya untuk melengkapi anggota mereka pada awalnya dengan tegas Chuyun menolaknya tetapi setelah melihat kemampuan Jinggang serta waktu ujian yang semakin mepet pada akhirnya dia pun sepakat untuk menerima Jinggang pada malam harinya di sebuah penginapan diam-diam Binu mengawasi mereka dengan sebuah belati di tangannya untuk berniat membunuh Chuyun ternyata terungkap juga bahwa 10 tahun lalu kakak Chuyun yang merupakan pemilik tombak itu telah membunuh ayah Binu dalam sebuah medan perang dan saat itu Binu hanyalah seorang gadis kecil yang terus mengingat tombak itu untuk menuntut balas lantas dengan perbedaan kekuatan mereka yang cukup signifikat sebenarnya Chuyun bisa saja menghabisi Binu saat itu juga namun dia berniat untuk menebus dosa kakaknya itu dengan menyerahkan dirinya setelah berhasil membunuh guru besar Guan keesokan harinya tibalah seluruh perwakilan klan di tempat ujian terlihat juga dari jauh Binu yang siap untuk membidik anak panahnya sesaat setelah Chuyun berhasil membunuh guru besar Guan dan aturan ujian tahap pertama ini cukup sederhana guys yang mana mereka akan diikat dengan masing-masing anggota klannya dan harus melewati rintangan yang telah disediakan senjata apapun diperbolehkan untuk menjatuhkan lawannya dan hanya akan dipilih 3 yang tercepat sehingga sisanya akan dinyatakan gagal dan pertandingan pun dimulai disini mereka saling bertarung dan terlihat juga beberapa orang yang terjatuh dimana mereka langsung tewas karena tertancap besi runcing yang ada di bawah sana sampai pada akhirnya di tengah level pun ditingkatkan dengan arena yang berputar disertai bola-bola besi raksasa untuk menambah tingkat kesulitan meskipun anggotanya terdiri dari para wanita disini klan mawar menjadi yang pertama mencapai finish yang kemudian disusul oleh klannya Zilong namun lagi-lagi Zilong menunjukkan kebaikan hatinya dengan berhenti sejenak untuk menolong salah satu peserta yang nyaris terjatuh terakhir ada juga klan falcon dimana ketuanya mengambil resiko dengan memotong kaki anggotanya yang tersangkut agar membuatnya berhasil lolos untuk menjadi yang ketiga singkat cerita untuk klan yang gagal disini guru besar Guan memberi mereka sebuah tanda pecundang di pipinya dengan sebuah besi panas yang sangat menyakitkan sedangkan untuk tim yang lolos masing-masing diberikan sebuah mendali sebagai bentuk penghargaan terlihat Chuhyun yang masih kesulitan mengontrol emosinya kembali berniat untuk membunuh guru besar Guan di tempat ini tetapi kembali bisa ditahan oleh Zilong karena merasa ini masih waktu yang belum tepat sementara itu Binu yang sudah bersepsia pun juga menarik kembali busurnya setelah melihat Chuhyun yang belum membunuh guru besar Guan lantas Chuhyun pun menyalahkan Zilong dan Jinggang karena sudah menyanyiakan kesempatan emasnya untuk bisa membunuh guru besar Guan tetapi menurut Zilong ini masih waktu yang belum tepat ia mengatakan jika Chuhyun berhasil menjadi panglima kerajaan maka peluangnya untuk balas dendam akan semakin besar dan mudah untuk dilakukan lantas Binu diam-diam menguping perbicaraan mereka dan mendengar alasan dibalik pembalas dendam yang Chuhyun ceritakan kepada Jinggang lantas hal ini membuat Binu mulai berpikir dibandingkan Chuhyun alasan dibalik balas dendamnya ini tidaklah begitu kuat mengingat sebenarnya kakak Chuhyun bukanlah pembunuh ayahnya dan kini dia justru mempertanyakan kepada dirinya sendiri mungkin kebenciannya inilah yang selama ini terus menyiksa batinnya keesokan harinya ujian tahap 2 pun dilaksanakan di hutan kematian yang dijaga oleh seekor ular raksaksa yang dulu digunakan sebagai senjata perang aturannya cukup sederhana aja kok dimana setiap klan akan memasuki hutan itu melalui pintu yang berbeda dan di dalam hutan itu terdapat sebuah telur ular raksaksa bagi klan yang bisa mengambilnya maka dia akan dinyatakan sebagai pemenang lantas kelompok Zilong berhasil masuk ke dalam dengan aman sampai Jinggang melihat sebuah bunga yang indah yang ternyata menyebarkan serbuk beracun disini Chuhyun yang berusaha melindunginya pun ikut terkontaminasi oleh racun tersebut diantara mereka bertiga memang dialah yang paling berpengalaman bahkan dia juga tahu kalau penawar racun ini pasti juga ada di dalam hutan ini dan setelah diberitahukan ciri-cirinya Zilong dan Jinggang pun segera pergi untuk mencari penawar yang dimaksud sementara itu klan Mawar dengan aman juga berhasil masuk lebih jauh ke dalam hutan namun naasnya mereka malah terjebak di sebuah sumak bluker pemakan manusia sementara itu klan Falcon yang mengetahui hal itu berhasil lolos dari tanaman-tanaman itu dan berhasil masuk ke dalam gua disana mereka melihat telur ular raksaksa yang menjadi kunci pertandingan ini namun tentu saja sesaat setelah telur itu diambil sang induk ular pun mulai mengejar mereka semua disini Zilong dan Jinggang yang datang ke tempat itu dengan beruntungnya mereka berhasil mengambil telur itu dari tangan klan Falcon lantas terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegangkan singkat cerita dari tubuh ular itu Jinggang melihat tanaman yang sesuai dengan ciri-ciri penawar yang dikatakan oleh Choo Hyun setelah berhasil mengambilnya meninggalkan sang ular yang terjepit di sebuah mulut gua ya alhamdulillah setelah meminum penawarnya kondisi tubuh Choo Hyun berangsur-angsur membaik tetapi bukannya langsung pergi untuk menyelesaikan pertandingan yeh Zilong yang ingat kalau ular raksaksa itu masih terjebak di dalam gua dia pun berniat kembali untuk membantu ular tersebut agar bisa terbebas lantas Zilong dan Jinggang berusaha menarik helm ular itu dibantu dengan Choo Hyun yang menggunakan api untuk menggerakkan tubuh ular tersebut dan ternyata usaha mereka tidak sia-sia karena ular tersebut berhasil lolos lantas seakan makhluk ini memiliki perasaan dan pikiran layaknya manusia ketika itu Zilong bernegosiasi untuk meminjam telurnya dan berjanji akan dikembalikan setelah pertandingan selesai dan pada akhirnya ular itu pun sepakat sehingga dengan ini Klan Chiyuan lah yang keluar sebagai pemenangnya berpindah ke kerajaan sama halnya dengan peserta yang gagal wajah dari Ketua Klan Falcon mendapatkan tanda pecundang namun sayangnya pertandingan ini masih belum berakhir guys karena hanya satu orang sajalah yang dipilih sebagai panglimanya anjir kok bisa gini cok kata mereka bertiga dikarenakan mereka bertiga harus saling bertarung sampai dua di antara mereka mati dan hanya satu yang masih hidup yang akan menjadi panglima kerajaan ketiganya pun cukup memanas saat berdebat dikarenakan sebenarnya mereka tak ingin menyakiti satu sama lain dan yang lebih parahnya lagi mereka dilarang untuk mengundarkan diri karena dianggap sebagai pengkhianat Klan Kerajaannya di tengah percekaman mereka tiba-tiba muncullah sosok wanita berjilbab biru tapi bukan adek berjilbab biru ya guys oke wanita misterius ini mengaku sebagai teman dari ayah Zilong lalu dia mengajak mereka untuk pergi ke hutan mistik agar mengungkap suatu kebenaran sesampai disana akhirnya terungkap bahwa Zilong adalah putra dari Raja Yen Utara lantas mereka pun semakin yakin dengan melihat tanda kemasan di bahu Zilong yang menandakan kalau Zilong adalah memang benar keturunan dari Raja Yen Utara dan saat itu juga Chuhyun yang memang memiliki masa lalu pahit dengan kerajaan Yen Utara dia pun langsung emosi dan pergi meninggalkan mereka semua disusul oleh Jinggang yang tak ingin adanya perpecahan tetapi percuma aja guys karena Chuhyun yang tersulut emosinya malah mengusir dan mengancam jika dia tidak segan untuk membunuh mereka semua jika menghalangi sementara itu obrolan si wanita misterius dan Zilong masih terus berlanjut disini dia mengatakan bahwa sudah menjadi takdirnya untuk mengambil alih tahta Raja Yen Utara dan mencegah peperangan dari Jen Selatan dan kembali ke Chuhyun disana dia ditemui oleh Binu yang mengatakan kalau kini dia sudah sadar karena menurutnya selama ini yang mengekang kebebasannya bukanlah karena dia menjadi budak melainkan karena dendam yang selama ini selalu dia bawa yang membuat batinnya tersiksa setelah cukup lama berpikir lantas dia pun melupakan semua dendamnya dan ingin memulai hidup yang baru di lain tempat dengan masih mengusap air mata di pipinya Jinggang berniat kembali ke tempat Zilong namun sialnya di tengah perjalanan dia dihalangi oleh guru besar Guan dan pasukannya ternyata guru besar Guan sudah tahu mengenai rencana kelompok Jinggang dan Zilong untuk mengikuti seleksi panglima ini gak pake lama Jinggang pun langsung diserang atas perintah Guan saat itu Chuhyun yang datang berusaha membantunya namun Guan menggunakan cara licik dengan menjadikan Jinggang sebagai sandranya agar Chuhyun membuang senjatanya tetapi setelah menyerah Guan tidak menepati janjinya itu dan justru dengan kejamnya dia pun membunuh Jinggang secara langsung di hadapan Chuhyun yang sudah tidak berdaya kemudian Chuhyun dibawa kembali ke istana untuk dieksekusi di depan sang raja dengan tuduhan melakukan pengkhianatan dari sini akhirnya terungkap kalau sebenarnya Guan dan pengawal pribadinya adalah mata-mata dari kerajaan Yen Utara yang memang sengaja ingin memicu peperangan dan menghancurkan kerajaan Zen Selatan dari dalam beberapa saat kemudian Zilong pun datang ke tempat Jinggang yang sudah sekarat dengan ucapan yang terbata-bata Jinggang pun mengatakan mengenai rencana jahat guru besar Guan untuk membunuh sang raja di sini dia memohon agar Zilong segera pergi menyelamatkan Chuhyun yang sedang ingin dieksekusi setelah memberikan pemakaman yang layak Zilong pun pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan Chuhyun singkat cerita Zilong secara diam-diam pergi untuk menemui ketua dari klan Falcon agar mengajaknya bersama-sama menggagalkan rencana jahat dari guru besar Guan yang ingin membunuh sang raja ditambah lagi menurut Zilong cap tanda pecundang yang dibuat di pipi para perwakilan klan dibuat untuk membecah belah klan demi melancarkan rencananya tersebut dikarenakan pada dasarnya ketua dari klan Falcon memiliki jiwa patriotisme yang tinggi lantas dia pun mengejar anggota klan yang lain yang hendak kembali ke rumah mereka masing-masing untuk bersama-sama menyelamatkan kerajaan sementara itu Zilong sendiri pergi ke tempat eksekusi dia lantas mengulur waktu dengan cara melobby sang raja agar diizinkan untuk bertarung melawan Chuhyun karena bagaimanapun juga sesuai dengan aturan yang telah dibuat mereka harus bertarung sampai mati untuk bisa menjadi panglima di samping itu Zilong juga berusaha membangkitkan semangat Chuhyun yang sudah putus asa Zilong pun mengatakan agar dia tidak menyanyiakan pengorbanan dari Zinggang meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama akhirnya Chuhyun pun berhasil bangkit kembali menyadari hal itu guru besar Guan pun langsung memberikan abah-abahnya untuk memulai pemberontakan dan terjadilah kerusuhan di tempat itu dimana ternyata disana banyak sekali mata-mata dari Zen Utara lantas kepanikan itu kemudian dimanfaatkan oleh guru besar Guan untuk mengiringi sang raja ke tempat yang sudah disiapkan dengan dali memberikannya perlindungan namun jelas ini adalah jebakan untuk membunuh sang raja meskipun anggota klan lain yang juga berdatangan mereka tetap kesulitan menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak sementara itu Chuhyun sendiri sedang sibuk berhadapan dengan anjing raksasa Guan disisi lain pengawal pribadi guru besar Guan berhadapan dengan Zilong dan berhasil memojokannya akan tetapi ketika serangan itu merobek baju Zilong lantas dia pun tahu kalau Zilong adalah putra mahkota dari raja Yan Utara yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya hal ini lantas membuatnya lengah sehingga Zilong memiliki kesempatan untuk menusuknya saat itu jiwa nasionalisme yang tinggi membuat dia memberikan penghormatan terakhirnya kepada Zilong selaku pewaris tahtah kerajaan sementara itu Chuhyun yang masih kerepotan melawan anjing buas itu dia pun dibantu oleh Binu yang tiba-tiba datang ke tempat itu namun sayangnya Binu mendapatkan serangan fatal yang membuatnya harus meregang nyawa dan barulah para anggota yang lainnya pun berhasil membunuh makhluk buas itu setelah itu Chuhyun bersama ketua klan Falcon pergi menyelamatkan sang raja yang tengah terkurung di dalam sebuah ruangan lantas mereka pun berhasil mendobrak pintu itu sehingga nyawa raja pun bisa diselamatkan di waktu yang sama terlihat guru besar Guan yang berusaha melarikan diri melalui jalur pelariannya dan hal itu berhasil dicegat oleh Zilong dan dilempar kembali masuk ke dalam arena tidak menyanyiakan kesempatan ini Chuhyun pun segera datang dan langsung membunuh guru besar Guan untuk menyelamatkan kerajaan sekaligus menyelesaikan misi balas dendamnya setelah semuanya selesai sang raja pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Zilong dan para pejuang yang lainnya atas jasanya Chuhyun pun akan dinobatkan sebagai panglima kerajaan disini Zilong mengajukan satu permintaan yaitu agar dia diizinkan mengembalikan telur ular itu untuk dikembalikan ke sarangnya sementara itu Chuhyun juga menyampaikan permintaannya agar raja bersedia menyelamatkan Jinggang sebagai pahlawan nasional yang telah gugur membela kerajaan lantas terakhir diperlihatkan Chuhyun bersama Zilong yang berziarah ke makam Jinggang Chuhyun berjanji bahwa dia akan membawa semangat kakaknya untuk mengabdi kepada kerajaan sementara itu Zilong berencana untuk pergi ke kerajaan Yen Utara seperti yang dikatakan oleh wanita misterius sebelumnya untuk mengemban tugasnya sebagai pewaris tahtah kerajaan dan film pun selesai oke guys begitulah alur cerita film ini gue bahas hikmah yang bisa kita petik dalam film ini adalah dimana balas dendam tidak akan memberikan dampak positif apapun dan ya daripada balas dendam mending kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti asik kan? iyalah karena subscribe itu gratis guys dan oke lah pojok kartel disini izin pamit see you at the next film sub indo by broth3rmax